Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat-sahabatku para pecinta tanaman jumpa lagi dengan channel saya kresomulyofarm hari ini tentu eh teman-teman sudah kenal ya dengan bunga warna ungu ini ya daunnya ungu kemudian bunganya juga warna ungu kelihatan cantik sekali kalau ini di tempat saya namanya hati ungu ya bunga hati ungu dan ini hari ini akan saya berbanyak ikuti terus sampai habis jadi untuk memperbanyak bunga hati ungu ini cukup gampang ya sekarang induknya kita siapkan dulu tentu induk yang kita pilih adalah indukan yang sehat seperti ini daunnya utuh tidak ada lubang-lubang kemudian tidak berpenyakit ya bisa kita lihat juga batang-batangnya juga kelihatan segar dan kita pilih bagian-bagian yang bagus untuk kita potong dan kita berbanyak bucuknya kita potong seperti ini dan ini kebetulan bucuknya bercapang ya aku potong dulu jadi dua dan ini sudah mendapatkan dua bagian atau dua tanaman yang bisa kita setek nanti kita tanam langsung begitu kemudian kita pilih bucuk yang lain juga tentu kita harus milih yang bagus saja ya karena bibitan yang bagus itu nanti akan menghasilkan tanaman yang bagus juga ini cara memperbanyaknya ini semula cuma satu yang kemudian tumbuh jadi banyak dan setiap saat saya berbanyak begitu ini saya tanam di sebuah polypeg yang ukuran sedang ya tidak terlalu gede juga tidak terlalu kecil seperti ini sementara yang lain bisa kita biarkan dulu supaya dia tumbuh dengan panjang dulu lebih bagus ya kemudian kita siapkan juga media tanam seperti ini media tanam ini adalah tanah yang sudah dicampur dengan humus seperti ini dan sudah kita campur juga dengan air tentunya eh tanah ini sudah lembab begitu dan kita siapkan juga polypeg khas ini ya politik bekas enggak apa-apa karena kehabisan polypeg ya ini kita isi saja dengan tanah yang sudah kita siapkan tadi media tanamnya sudah siap kita isi sampai penuh sambil sesekali kita lihat barangkali ada benda-benda lain yang ikut masuk seperti batu nah itu itu ada orang-orangnya juga ya enggak apa-apa sudah memang tempatnya ini kalaupun batu-batu kecil ikut disitu enggak masalah ya yang ini bukan sampah plastik atau sampah yang tidak bisa terori nah ini sudah penuh selanjutnya kita buatkan lupang disini dapatkan lupang-lupang Hai ya seperti ini dapatkan dua lubang kemudian kita siapkan potongan pucuk tadi ya Nah kita buang dulu beberapa helai ini saya potong tiga ya tiga helai daunnya kemudian ditancapkan bunga hati ungu ini sangat mudah sekali di kembang biakan karena hanya ditancapkan begini sejak dia sudah bisa tumbuh bisa berkembang begitu dan sangat mudah sekali untuk diperbanyak saya kira teman-teman juga bisa mencoba di rumah sebagai hobi untuk mempercantik halaman rumah kita kalau di rumah saya itu di sekitar rumah banyak banget bunganya bermacam-macam bunga ya ini polibek yang kedua juga begitu kita isi dulu sebab semuanya sampai penuh dan cara menanamnya juga sama seperti tadi ya menanam bunga itu selain untuk keindahan sekitar rumah kita juga mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi biasanya kalau kita punya koleksi bunga banyak ya kemudian kita berbanyak juga koleksi bunga yang kita miliki itu akan datang pedagang kepada kita untuk membeli bunga-bunga milik kita itu selain itu juga kadang-kadang kalau ada tamu itu mereka juga minta bunga itu ya secara ekonomi memang sangat menguntungkan sekali walaupun mereka minta enggak apa-apa ya enggak apa-apa sebab dia dengan minta itu kita akan memberi dan itu adalah sekedarkah kita kalau kita punya koleksi bunga banyak gitu kemudian kita jual dan itu sangat menguntungkan sekali dan sekarang banyak sekali bunga-bunga yang mudah tumbuh dengan berbagai macam varianya seperti ini di Indonesia itu segala macam bunga mudah sekali tumbuh ya salah satunya juga bunga jantung ungu eh hati ungu seperti ini ya dan ini tadi indukannya yang kita potong ya setelah kita potong maka dia kita beri hadiah ya setelah ini kita beri hadiah hadiahnya apa yaitu hadiahnya pupuk supaya setelah dipotong dia mudah tumbuh kembali pupuknya ini NPK biara milah dikit aja kira-kira ya 10 butir lah kita beri 10 butir pupuk dan nanti dia akan tumbuh kembali lebih cepat tumbuh lagi dan lebih banyak lebih panjang dan bisa kita gunakan untuk memperbanyak bibit bagi yang baru itulah teman-teman ya caranya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati